Kajol dan Salman Pertama kali dipasangkan di film Kudus Apa judul film drama Percintaan Bollywood Yang diperankan oleh Syahrul Khan dan Kajol A. My name is Khan B. Kuch Kuch Hotai Jawabannya adalah Kuch Kuch Hotai Ya pemirsa kita balik lagi Di ragam cerita ya Siapa nih yang udah gak sabar Dengan informasi menarik seputar Artis Bollywood paling kaya di dunia Pemirsa Industri film Bollywood memang jauh Lebih maju dibandingkan industri film Indonesia Iya walaupun masih jauh Untuk menyaiki Hollywood Tapi setidaknya film mereka masuk Ke beberapa negara di luar India Tentunya hal ini berdampak Pada aktor dan aktrisnya ya pemirsa Mereka akan menerima bayaran tinggi sekali Ketika membintangi satu judul film Tapi siapa aja sih Artis Bollywood paling kaya di dunia Ini dia pemirsa 5 artis Bollywood paling kaya di dunia Versi ragam cerita Di posisi kelima Saif Ali Khan Melihat wajah aktor India yang satu ini Tentu tidak asing lagi ya pemirsa Pria kelahiran 16 Agustus 1970 ini Juga merupakan suami dari Karina Kapur Saif Ali Khan Memulai debutnya sebagai aktor Sudah sejak tahun 1992 Sejak saat itu Sudah banyak film dan juga penghargaan Yang ia terima Salah satu film yang membuatnya menjadi sangat terkenal adalah Film Kauho Naho Yang dibintangi aktor Syahrul Khan dan Prati Zinta Film tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan aktor pendukung terbaik Namun bukan hanya dari akting saja pemirsa Sumber kekayaan Sumber kekayaan Saif Ali Khan Karena di tahun 2009 lalu Ia mendirikan perusahaan Illuminati Film Yang berkantor di Mumbai, India Sejak berdiri Perusahaan ini pun aktif memproduksi setidaknya satu film setiap tahun Beberapa film buatan perusahaan milik Saif Ali Khan ini Terbilang sukses di pasaran Dan membuatnya untung besar Belum lagi banyak brand yang mengontraknya Serta beberapa program TV yang ia bawakan Saif Ali Khan Berada di posisi 5 artis Bollywood paling kaya di dunia Di posisi keempat Amir Khan Di urutan keempat ada aktor Amir Khan Sebenarnya saat kecil Amir sudah memulai debut aktingnya di film yang dibuat oleh perusahaan pamannya di tahun 1973 Namun baru 11 tahun kemudian Amir Khan memulai debut akting profesionalnya di tahun 1988 Dan langsung memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik Selain aktor Amir Khan juga merupakan sutradara film dan produser Pada tahun 2001 Amir Khan mendirikan sebuah perusahaan produksi sendiri bernama Amir Khan Productions Rumah produksi Amir Khan ini berhasil memproduksi film berjudul lagaan yang memenangkan film berbahasa asing terbaik di Academy Award Film itu juga disutradarai sendiri oleh Amir Khan Setelah itu Amir Khan juga membintangi dua judul film komedi Three Idiots dan P.K. yang paling terkenal Di posisi ketiga Salman Khan Di posisi ketiga artis Bollywood paling kaya di dunia adalah Salman Khan Aktor tampan satu ini bahkan memulai debut aktingnya hanya sebagai peran pembantu pemirsa Barulah di tahun 1989 Salman mendapatkan peran pertama sebagai bintang utama film berjudul My Name Piyarkia Di film ini Salman mendapatkan penghargaan aktor pria pendatang baru Prestasi Salman kembali tercatat di tahun 1994 Dimana film yang ia mainkan Boom Up Ke Hein Kaur Menjadi film terlaris dengan kualitas yang dipuji oleh para kritikus film Sejak saat itu banyak film Salman yang disebut sebagai film terlaris Yang semakin membuatnya bergelimang harta Bahkan pada 15 Januari 2008 patung lilin Salman Khan diresmikan di Madame Tussolonde Aktor satu ini pun memang tidak memiliki perusahaan film seperti aktor India lainnya Ia justru mendirikan The Salman Khan Foundation Sebuah badan amal yang mengurus pendidikan dan kesehatan Di posisi kedua Amita Bachchan Nah di posisi dua artis Bollywood paling kaya di dunia ditempati oleh Amita Bachchan Pria kelahiran 11 Oktober 1942 ini menjadi sosok paling berpengaruh di industri film India Ia memulai debut di tahun 1969 dengan menjadi tokoh protagonis di film Saat Hindustani Amita Bachchan benar-benar menjadi seorang superstar selama satu dekade Dengan filmnya yang selalu laris Saat itu belum ada aktor India yang bisa menyikirkan posisinya Bahkan ia pernah terluka saat syuting film Koli di tahun 1982 Dan membuat seluruh penggemarnya berdoa di kuil karena kondisinya kritis Amita Bachchan bahkan sempat terjun ke dunia politik selama tiga tahun Namun kemudian mundur Selain aktor dan politikus Amita Bachchan juga seorang produser dan penyanyi Selanjutnya pemirsa di posisi puncak artis Bollywood paling kaya di dunia adalah Syahrul Qan Pasti sudah banyak yang menduga ya kalau aktor satu ini merupakan aktor India terkaya di dunia Bisa dibilang pemirsa Syahrul Qan adalah orang yang berhasil menggeser popularitas Amita Bachchan Popularitasnya bahkan bertahan lebih lama dari seniornya itu Debut Syahrul Qan dimulai dari serial televisi di tahun 1988 Sementara debutnya di film baru dimulai pada tahun 1991 Dimana banyak peran antagonis yang ia mainkan Mungkin kalian akan mengira jika Syahrul Qan Kajol dan Salman pertama kali dipasangkan di film Kuj Kuj Kajol dan Salman pertama kali dipasangkan di film Kuj Kajol dan Salman pertama kali dipasangkan di film Kuj Syahrul Qan juga mendirikan perusahaan film serta membawakan acara televisi Wow I mean dia Salkan ya of course dia Dia actingnya bagus banget sebenernya yang kalian tau Pokoknya dia kalau main itu pasti total Jadi ya wajar-wajar aja dia dapet semuanya yang dia udah Udah dia tanam terus dia tinggal petik hasilnya gitu-gitu kan Bener gak? Wow Hebat sih Orang kan udah pasti udah dapet rejeknya masing-masing Jadi ya hebat banget Alhamdulillah Semoga aku bisa mengejar amin Semuanya juga ya Semoga kita bisa Apa ya? Ya pengen ya Kayak Syahrul Qan Cuman ini loh Kalau aktor-aktor India itu kerjaannya emang keras loh Yang pertama dia harus emang bisa ber-acting Yang kedua harus bisa nari sama nyanyi Gitu Gitu Itu lebih berat Pengen saya kayak Punya pendapatan kayak Syahrul Qan Pemirsa gak terasa ya Ternyata sudah satu jam Ragam cerita menemani kalian semua di pagi ini Terus saksikan ragam cerita Dengan informasi unik dan juga menarik Yang selalu hadir di pagi Sub indo by broth3rmax